Satu pemain asing yang menjadi incaran Persebaya sudah tiba di Surabaya. Hal itu disampaikan oleh manajer Persebaya, Chandra Wahyudi. Namun, identitas pemain masih dirahasiakan. Sudah datang memang. Tapi, kami belum mengumumkan ke publik. Yang pasti, dia sudah di Indonesia, sudah di Surabaya. Dia datang kemarin, Rabu, tanggal 30 Januari 2019, ini baru datang satu, kata Chandra. Kemungkinan sang pemain kini tengah berada di mes pemain Persebaya yang terletak di apartemen Puncak Marina, kawasan Surabaya Selatan. Pemain itu harus menjalani beberapa tahapan sebelum akhirnya resmi menjadi pemain Persebaya. Akan ada beberapa proses yang dia jalani sebelum tanda tangan kontrak, karena dia pemain asing baru belum pernah bermain di Indonesia. Ada beberapa tahapan dari Persebaya harus menjalankan itu dengan pemain. Seperti administrasi dan nanti harus tes kesehatan, Imbu Chandra. Belum lagi, Chandra juga ingin menunggu terkait kepastian regulasi pemain asing di Liga 1 2019. Musim ini, persyaratan sebuah klub kontestan cukup ketat dengan penentuan kasta Liga Negara tertentu tempat sang pemain bermain. Ada hal-hal teknis terkait pemain asing yang juga harus kami penuhi. Seperti misalnya persyaratan pemain asing itu belum dirilis dalam regulasi. Kami mengacu pada musim lalu. Contohnya pemain yang bermain di Liga Negara tertentu harus memenuhi berapa persen pertandingan. Ucap Ria berusia 41 tahun itu. Kami tidak terburu-buru. Ada beberapa hal itu yang harus dijalani dulu. Nanti, kalau sudah selesai semua akan diumumkan. Besok, Jumat, 1 Februar 2019 mungkin belum ikut latihan. Saya berharap urusan ini bisa segera selesai secepatnya. Tutupnya. Kemungkinan nama pemain yang dimaksud oleh Chandra adalah Amido Balde, Striker, Guinea Bissau, dan Damian Lizio, Gelandang, Bolivia. Dua nama itu santer dikaitkan dengan Persebaya. Namun, ada satu lagi pemain Asia yang rumornya berasal dari Australia.